Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami Oke kali ini, perkenalkan nama saya Faisy Ndwi, saya host di podcast kali ini Dan pada kesempatan ini, kita dapat kedatangan tamu dua orang Silahkan perkenalkan mas Baik, terima kasih mas Faisy Ndwi, sekarang sudah kenal juga ya, kita sudah kenal kan mas Selanjutnya mah sudah kenal, cuman kita kenalan sama penonton lah, penonton di Youtube kita Perkenalkan, kan nama saya Pang Didi Petomo, saya Taruna dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Semester 3, selama semester 3 ini saya belum pernah lihat kampus Memang pendidikannya masih online, dikatakan masih pandemi seperti ini ya Untuk Prodina, saya mengambil jurusan Prodi Penyeluhan Perikanan Yang dimana kampusnya berada di Togor Untuk perikanan sendiri memang saya sudah suka, dari SMK Dimana SMK, saya mengambil jurusan Agribusiness Perikanan Kemudian saya lanjutkan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan mengambil jurusan Penyeluhan Perikanan Gitu mas, mungkin dari mas Aduh, gimana mas Aduh Ya perkenalkan nama saya, Agribusiness Perikanan yang Mas Pang Didi Kebetulan saya dulu juga pernah sekolah di Kelautan juga, ya sedikit tahunnya saya mengerti tentang Kelautan Gitu mas Pang Didi, di SMK mana? Saya dulu di SMK, maaf di Agribusiness Perikanan mas Wah, sama berarti dengan saya? Oh iya ya mas, ya Oh iya ya mas, ya Oh iya ya, kita sama ya Oh iya ya, jadi mas ya Iya, wajah Kita lupa kalau kita setelah itu di Perikanan semua ya mas Iya, Perikanan semuanya sih, Kelautan Oke, jadi kali ini kita menyinggung Hari Maritim Nasional ya Oh iya Dan bertepatan pada bulan ini ya? Oh, Hari Maritim Nasional itu tanggal 23 September ya? Iya, sekarang 23 September ya Nah itu menurut pendapat Mas Pang Didi gimana? Oh jadi gini, Hari Maritim Nasional itu awalnya memang sejarahnya ya Saya bicara sejarah bahwa tahun 1953 dimana presiden Indonesia yang pertama Siapa yang tau? Insinyur Siutarno Insinyur Siutarno Insinyur Siutarno itu meresmikan sebuah organisasi yang dimana itu Organisasinya namanya Institut Angkatan Laut yang kita dengar dengan IAL Kemudian tahun 19... Kan, kan, kan Kemudian tanggal 19... Kan, kan, kan Kemudian pada tahun 1967 terjadilah Deklarasi Juanda Yang dimana Deklarasi itu menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia ini cukup luas Yang berada di sekitarnya, di antaranya dan di dalamnya Itu merupakan laut yang dimana masuk ke dalam kesatuan negara Republik Indonesia Kemudian pada tahun 1964 Itu terjadilah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim yang pertama Dimana disitu diresmikan bahwasannya tanggal 23 September itu sebagai Hari Maritim Nasional Begitu sejarahnya Oh Kalau menurut pandanganmu Mas Aldo sebagai pemudas tempat, gimana? Menurut saya emang benar apa yang dikatakan Mas Pagi ya Karena kalau kita tidak musik dari sejarah Kita tidak bisa tahu tentang pemahitim, ya kan Karena kan Di Indonesia itu banyak pulau-pulau yang belum kita tahu Dan orang itu harus tahu semuanya Jadi itu Mas Ya, kayak, apa ya Jasmerah ya? Iya, Jasmerah Mas Saya memang sekali sekali berada di sejarah Oh, itu kata-kata yang dikatakan Istilah yang suka Ya, itu sekali kan Oke Jadi, kita tahu Indonesia itu merupakan negara maritim Iya, Mas Mas Mas, lu tahu ya? Iya, tahu Mas Nah Apa sih sebenarnya pengertian dari maritim itu menurut Mas Pagi? Jadi, maritim sendiri Jadi, gini permasalahannya Sudah mencatat permasalahan bahwasannya Pemuda di Indonesia seperti Mungkin saya sendiri, saya pribadi Kemudian ada Mas Aldo dan Mas Pagi sendiri Kita tahu bahwa Indonesia ini negara maritim ya Tapi, kita tidak tahu bahwasannya Cuma tidak tahu arti sebenarnya Apa itu Indonesia sebagai negara maritim Negara maritim ini Indonesia dikatakan juga negara maritim ya Karena, memang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar loh Iya, beneran? Iya, beneran Kepulauan terbesar Kepulauan terbesar Dimana, hampir 75% milah Indonesia itu merupakan laut Kemudian, di Indonesia sendiri ada Perang lebih ada 11.000 pulau Gak sekali ya Kita tahu Cukup banyak Dan dengan garis pantai sekitar 18.000 kilometer persegi Dan luas lautnya hampir Mencapai 5,3 juta kilometer persegi Jadi, itu berpotensi banyak gak? Sangat berpotensi sekali Mas Kemudian, juga kita dengar-dengar nih Sudah muncul di website Kemudian di media sosial yang lainnya Itu bahwasannya Menko kemaritiman dan investasi Pak Luhut sendiri sudah mengatakan bahwa Sektor maritim di Indonesia ini akan dikembangkan Menjadi blue economy atau ekonomi biru Yang disitu nantinya Indonesia sebagai negara kelautan akan Arah perkembangan Arah perkembangan maritim di Indonesia itu Memelalui blue economy tersebut Blue economy? Ya Maksud dari blue economy itu seperti apa Mas? Blue economy Jadi, bahasa indonesianya blue economy itu kan Ekonomi biru yang dimana Berarti, perekonomian yang ada di Indonesia ini Juga dihasilkan dari ekonomi biru Atau dari sektor kelautan kemaritiman itu Kita harapkan dengan adanya blue economy itu Nantinya dapat mengembangkan ekonomi Indonesia Dan memajukan negara Indonesia ini Mas Untuk penguda setempat Mas Aldo ya Potensi maritim di Indonesia Yang perlu para-para pemuda diketahui itu Banyak mas Kalau menurut saya itu ya Mas Yang pertama itu kan Kita tuh kembali lagi Bahwa Indonesia itu banyak Peribu-peribu pulau Iya Dan juga Pemuda itu harus tahu Bahwa disanya Blue itu pada penjelasan Itu Indonesia kan Melalui perdagangannya lewat Laut Tahun ya Jadi ketika Ketika jadi jalur perdagangan itu Berarti kita berpotensi di negara Indonesia Berarti tempat bersandarnya kapal-kapal Atau mungkin Apa ya Kapal dari luar Yang mau menuju ke negara lain Atau ke negara lain Atau ke negara lain Hanya mampir ke Indonesia Mungkin Disitulah kita potensi kita Untuk Mempromosikan produk kita Kemudian menjual produk kita Dan Berarti itu Mas Pandit Karena apa? Karena di Indonesia itu kan Satu-satunya Lewat peralatan Juga bisa menghasilkan Prologinya ekonomi Untuk kesejahteraan Indonesia juga Ya kan? Ya Berarti yang kita harapkan itu Pemuda juga tahu Hari maritim Sejarah maritim itu ya Iya Iya Benar yang dikatakan tadi Mas Sebagai pemuda kita harus sadar Atau Kita harus tahu loh Hasilnya kurat dan maritim itu sendiri Kemudian dari Apa tadi? Sejarah Sejarah, iya Sejarahnya kita sudah tahu Kemudian dari potensinya juga Selain yang dipercayakan masyarakat tadi Terkait dengan jalur perdagangan Yang dimana Indonesia memang Dari Apa? Jalur perdagangan Ya kita kenal apa itu? Jalur sutralaut ya Prologinya sejarahnya itu Yang kita kenal dengan jalur sutralaut ya Mas? Ya sutralaut Jalur sutralaut Nah itu Kemudian selain dari jalur perdagangan tadi juga Kita sebagai pemuda harus tahu potensi kekayaan laut Baik itu hayati maupun nonhayati Mas Untuk hayati sendiri seperti dari perikanan Kemudian ada hutan mangrove Kemudian ada terunggu karang Nah itu potensi hayati yang cukup melimbah dan cukup besar di Indonesia Untuk nonhayatinya sendiri Indonesia itu memiliki potensi berdasar sebagai pertangganan Mas? Punya pertanggan seperti minyak bumi Kemudian ada kas alam dan lain sebagainya Itu cukup melimbah di Indonesia Itu potensinya Mas? Berarti kita Terutama para generasi muda itu Memang seharusnya ya Kita patut Mengetahui, mempelajari Apa itu maritim Mulai dari sejarahnya sampai Ya Apa keuntungannya gitu Nah Kita tahu Indonesia itu terkenal dengan maritimnya ya Ya benar Kuas Kaya Masa dulu seperti itu Ya Dan Yang jadi pertanyaan Kenapa Di negara Indonesia ini Tingkat kemaritimannya itu Belum berkembang? Oh ya Ya mungkin itu Yang pertama ya Kalau dari saya pribadi mendapatnya Itu karena dari segi pendidikannya Di mana segi pendidikan Atau awasan tentang kemaritiman di Indonesia Khususnya bagi pemuda seperti kita Mendiri ya Mas Itu masih rendah Tingkat pengetahuan kemaritimannya Mungkin itu hal terjadi Karena kurangnya perhatian pemerintah Dan kita lah intinya Pendidikan yang seharusnya kita dapatkan Dari Sejak kecil lah intinya tentang kemaritiman Tapi belum kita dapatkan Mungkin baru dijabatkan dari dunia sentral Ataupun di kuliahan begitu Seharusnya di dunia pendidikan Atau awasan kemaritiman ini Kita dapatkan Sejak dini Supaya kita itu sadar Begitu Mas Oke Itu menurut Mas Pantian Ya Sekarang Mas menulis ke pengudaian sepat Mas Aldo Ya Mas Fajin Saya hanya menambahkan sedikit saja Bahwasannya Di sektor kemaritiman Indonesia itu Berkurangnya kesadaran masyarakat juga Dan juga Bahwa kurang Diberhatikannya oleh pemerintah Sehingga Masih banyak Kekurangannya juga di sektor kemaritiman Begitu Mas Fajin Oh iya berarti gini ya Mas Fajin Intinya Masyarakat atau sumber daya manusia Maritim itu masih rendah kualitasnya Yang dimana Mereka itu belum sadar Dan kurang menat Terhadap dunia maritim Yang dimana itu menyebabkan Mereka itu tidak tahu Potensi sebenarnya bahwa Maritim Indonesia ini Sangat Dunia kemaritiman Indonesia ini Sangat melimpah Dan jika itu potensinya Dimaksimalkan Mungkin bisa mengubahkan Indonesia ini sebagai Koros maritim dunia Oh iya Apa sih Peran kita Para pemuda Dengan adanya Hari Maritim Nasional Baik Jadi Dengan adanya Hari Maritim Nasional ini Kita sebagai Pemuda ya Malanya Dengan adanya hari itu Kita harus sadar Malanya Kita memiliki potensi Lebih besar Terkait dengan Pemuda Indonesia Sebagai pemuda Indonesia Sebagai generasi Sebagai generasi Perus bangsa Dan sebagai Pemuda dari Bangsa Indonesia Kita harus Mengembangkan potensi tersebut Dimana Dengan dikembangkannya Potensi tersebut Nantinya kita Coba Mewujudkan Indonesia sebagai Poos maritim dunia Yang saat ini Sudah tercapai Dan Mewujudkan Misi Indonesia Sesuai dengan Yang Direncanakan Dan juga Kita juga bisa Merealisasikan Dari Permintaan Bangko Pengaritiman Dan Investasi Tadi Palhut Yang dimana Menjadikan Guru ekonomi Atau sektor Perikanan Ekonomi Guru ini Menjadi Daya kembang Dari bangsa Indonesia Kita juga Sebagai Muda Harus sadar Memang Dulu Kita Istilahnya Gini Kita Berada di lautan Sampai lupa Daratan Sedangkan kita Saat ini Kita hidup di lautan Lupa di lautan Itu yang Harus kita Pelajari Dan kita harus Gali kembali Bahasanya kita Jangan sampai merupakan Yang namanya Laut Karena Laut itu Sungguh kehidupan Dimana Disitu Kekayaannya cukup Merimpah Dan perlu Potensinya Bagaimana Untuk Digari Dan digembangkan Begitu Mas Kalau dari sudut Mas 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 Yang terutama Kita jangan Bawa Jangan Renang Ayo Kita sama-sama Memperbaiki Sistem Kemalitiman Indonesia Dan Kita harus Mas 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 kalau pemuda lebih sedangkan ragu kesadarannya karena pertimanapun itu ada investasi terbesar kita juga dan harus kita berdayakan dan kita harus jalan dengan sains oke jadi seperti itu teman-teman tingkat kesadaran kita itu perlu ditingkatkan berkait tentang kemaritiman sejarah kemaritiman dan lainnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe oke mungkin ada sam-sam buat oh iya sebagai closing statement dari saya intinya kita sebagai pemuda indonesia dimana kita sebagai tonggak dan migrasi penerbangan di indonesia kita harus sadar dan kita harus mampu mengembangkan potensi maritiman yang ada di indonesia hidup di laut intinya kita jaya laut merupakan sumber kehidupan mungkin itu saja dari saya, mungkin pastikan di indonesia dulu ya kalau tidak saya, saya enggak banyak bicara ya mas ya apa yang sudah dikatakan mas, malah itu sudah benar semua kami nyakut kemarin dengan kemarin timan kalau malah timan, biflu itu benar-benar ya, yang pertama tetap kita punya bencik kita not PEK tidak anak, tapi sedang di hati candy kalo kalian meahatkan? kalo kalian sedang iki kali이 oke serana